Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini kita mau melakukan penyemprotan lagi Kita lanjut untuk penyemprotan yang rutin kita lakukan 2 minggu sekali Kalau obat yang kita pakai untuk penyemprotan kali ini Ini dia obatnya Noxon MIG Merk yang baru dengan kemasan yang baru juga Cuman ada yang beda Untuk produk Noxon MIG ini yang baru Ini yang bedanya disini ya Nah di ini Ini dia yang bedanya Itu bedanya dengan Noxon MIG yang kemasan yang lama Yang seperti ini Ini ada Nah bedanya Ini saya anugas lihat Nah bedanya disini ya Ini 308X SL Dan yang baru ini 255 ya SL Nah ini kalau tidak salah SL ini Untuk artinya itu Kekentalan Kekentalan obat tersebut ya Kalau tidak salah SL itu artinya Cuman ini baru Baru penyemprotan pertama Saya menggunakan ini Yang putih Noxon MIG yang baru Nah dia kalau Nah dia kalau Anunya Apa namanya hasilnya Kita belum tahu Kalau yang ini jelas bagus ya Yang produk yang lama Yang 308 SL Kita hari ini coba yang baru ya Yang ini Oke kita lanjut dulu Untuk penyemprotannya Kita penyemprotan dari ujung lagi ya Dari ujung sana Nyambung yang penyemprotan Dua minggu yang lalu Oke kita langsung aja Kalau untuk penyemprotan Nah di area ini Yang kita akan sepert hari ini Ini cuacanya Cukup panas ya Untuk hari ini Nah ini dia Area nya Kalau yang area yang Sampai kita semprot kemarin Di area sebelah sini Ini dia Area nya Kalau racun Yang saya pakai kemarin itu Yang Noxon MIG Yang Eh Noxon biasa Yang ini ya Ada gambarnya di sebelah Nanti saya Tunjukkan Nah ini penyemprotan yang kita lakukan Kemarin Untuk hasilnya seperti ini Oke kita lanjut dulu Untuk penyemprotan Yang di sebelah sini Biar tidak terlalu kesiangan Kita Penyemprotannya Biar tidak terlalu kesiangan Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton